Teman-teman, aku ingin ponsel baru, tapi aku tidak ingin melepaskan ponsel yang lama ini. Ini kesayanganku. Suza, aku juga ingin ponsel baru, tapi tak bisa hianati yang ini. Kawan-kawan, aku beli ponsel tiga bulan lalu dan sudah ada goresannya. Semuanya, orangtuaku memberi ponsel baru untuk ulang tahunku. Kalian tahu, kuberikan pada para pria dan mereka merusaknya. Joba lihat, ada goresan. Omong-omong, siapa yang mau ikut aku ke pusat perbelanjaan? Aku mau beli sarung bulu besar agar ponselku tidak pernah jatuh, kalaupun jatuh tidak akan rusak. Aku ikut dia. Iya, kita pulang sekolah, kita pergi ke sana. Oh iya, bagus. Aku juga mau beli pelindung layar yang sangat kuat. Harus beli pelindung yang kuat. Aku ingin beli casing yang berduri, agar benar-benar tidak bisa ditembus. Tidak ada ponsel, sayanganku. Astaga, para pria sudah sampai dekat sekolah. Baiklah. Oh iya. Astaga, aku lelah dengan sekolah. Iyana, tenanglah. Lalu kenapa aku ke sekolah tanpa ponsel, sedangkan kalian bawa ponsel? Iyana, apa kami juga harus hilangkan ponsel kami? Bukan salah kami jika ponselmu itu hilang. Iyana, tentu saja bukan salah kami. Apa kami tidak boleh pakai ponsel sekarang? Ya, kalau kalian teman sejati kan, kalian juga akan buang ponsel itu. Dan kalian akan mendukung aku. Itu namanya teman sejati. Iyana, jangan sedih. Kok hanya sebentar tanpa ponsel, lalu orang tuamu akan belikan yang baru? Mereka bilang tidak akan belikan aku ponsel. Karena aku sering menghilangkan barang. Mereka akan belikan. Iya, itu benar. Iyana. Dima, kau jangan terlalu senang. Iyana itu kakakmu kan? Iya, dia dalam masalah. Kenapa tidak boleh senang? Dia kehilangan ponselnya kan? Aku punya iPhone, itulah yang dia dapat. Ya ampun, Dima, kau ini jahat sekali. Itu benar. Sudahlah, ayo pergi. Iyana, kenapa kau melihat ponselku seperti itu? Iyana, 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 tenanglah. Kenapa dia melihat ponselku begitu? Iyana, Iyana, kita akan ke kelas, ayo. Bisa kalian sembunyikan ponselnya? Aku muak melihat kalian memamerkannya. Ada apa dengan Iyana? Iya, dia sangat aneh melihat ponsel kita seperti itu. Seolah dia tidak pernah melihat pola semuanya. Oh, Dima, halo. Oh iya, ada apa dengan kakakmu, Iyana? Dia melihat ponsel kami seperti mau mengambilnya. Kami jadi takut. Ada apa? Ponselnya dia hilang, makanya dia stres. Dima, cukup. Kenapa cukup? Orang tua kami sudah membelikan tiga ponsel untuknya. Dia terus menghilangkannya. Ia salah sendiri. Oh, ternyata dia kehilangan ponsel. Astaga, sekarang jelas kenapa dia melihat ponsel kita seperti itu. Iyana harus menyembunyikannya. Jika tidak, entah apa yang terjadi. Sebenarnya ini tidak menyenangkan. Dan kalau aku kehilangan ponsel, mungkin aku juga akan begitu. Oke, ayo kita ke tempat. Ayo. Iya, ayo. Dima, aku rasa kau jangan bahagia di atas penderitaan Iyana. Iya, nanti kau kehilangan ponselmu. Aku tidak akan kehilangan ponselku. Ayo ke kelas. Ayo. Kawan-kawan beritahu pada mereka. Semuanya sembunyikan ponsel kalian. Iyana sedang sangat marah. Akan terjadi sesuatu sekarang. Kenapa kami harus sembunyikan ponsel kami? Kami sedang bermain game. Patrick, Patrick, ayo ikuti, Patrick. Aku bilang sembunyikan ponsel kalian. Atau aku ledakan seisi kelas. Iya, sebaiknya kalian singkirkan. Atau dia akan meledakan kelas. Apa yang terjadi? Kenapa kami tidak boleh gunakan ponsel? Karena aku tidak punya ponsel. Jadi kalian juga tidak boleh punya ponsel. Mulai hari ini, sembunyikan ponsel kalian. Cepat. Aku tidak mau sembunyikan. Manusia, cepat. Hei, hei. Ada apa ini? Ayo kembalikan padaku. Artiem, jika kau keluarkan ponselmu, akan ku ambil juga. Apa kau mengerti? Iya. Manusia, ada apa ini? Jadi, teman-teman, Yana kehilangan ponselnya. Yana tidak punya ponsel. Jadi artinya kalian juga harus tidak punya ponsel. Apa kalian paham? Lailah. Oh, maaf. Aku lupa. Salahmu sendiri kehilangan ponselmu. Apa hubungannya dengan kami? Itu namanya tidak adil. Duduklah, kalian. Sekarang, silakan saja coba tertawa ataupun bersenang-senang. Karena hariku sedang muram. Aku kehilangan ponselku. Dengar, Yana. Aku punya ide. Dan kami tahu di mana kau bisa mendapatkan ponsel barumu itu. Oh, ya ampun, Patrick. Aku suka dengan idemu. Kau akan berikan ponselmu. Apa, Patrick? Kau akan berikan? Yana, tunggu dulu. Jangan, jangan, jangan. Yana, kau harus bertaruh dengan seseorang untuk mendapatkan ponsel. Benar sekali. Itu ide yang bagus. Layla, ayo bertaruh untuk ponselmu. Tidak, tidak, Yana. Aku tidak mau bertaruh denganmu. Artiem, kita bertaruh untuk ponselmu. Bagaimana? Tidak, Yana. Marusha, kita bertaruh denganmu. Tidak, Yana. Patrick, ayo bertaruh untuk ponselmu. Tidak, 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 tidak. Cepat. Yana, kenapa bertaruh dengan kami? Kami teman-temanmu. Kami gengmu. Ada kelas 9A untuk bertaruh. Patrick, ayolah bertaruh untuk ponselmu. Tidak akan, Yana. Kau benar, Layla. Dengan anak kelas 9A, mana kita bertaruh untuk ponsel? Dengan Diana. Dia punya iPhone 11 Pro. Oh, benar sekali. Baiklah, kita pikirkan rencana untuk membujuk Diana melakukan taruhan. Oh, astaga. Dia mungkin tidak akan setuju. Kita keren. Kita mempunyai iPhone. Dima, tidak semua orang di sini punya iPhone. Kau tahu, Dima. Aku tidak punya iPhone. Tapi aku sangat suka dengan ponselku ini. Aku juga tidak punya iPhone. Tapi aku tidak peduli soal itu, Dima. Aku juga tidak punya iPhone. Apa kau tidak mau berteman denganku? Iya, kalian tidak punya ya. Tapi bagaimanapun kita keren. Karena kita punya ponsel, sedang 10G tidak punya. Hore, hore, hore. Dima, sadarlah. Tidak semua orang punya iPhone. Diana, itu kakakmu. Kenapa kau begitu senang di atas penderitaannya? Itu semua karena Diana pernah menenggelamkan ponselku. Dan sekarang dia tidak punya. Itu namanya karma. Wow, pensil-pensil kecil. Kalian tahu kami yang terbaik? Tidak, Diana. Kami lebih keren. Karena kami punya ponsel, tapi kau tidak. Kau tahu, Diana. Kami tahu kau sedang stres. Kau kan kehilangan ponselmu. Jadi bawa saja stresmu ke kelas lain. Kami lebih keren dari kalian. Kami tahu cara menari twerk. Tapi kalian tidak. Aku tidak tahu cara menari twerk. Ayo, kita juga bisa. Hei, kalian semua pergilah dari sini. Ayo, teman-teman. Kita lakukan. Ayo, coach dia. Ayo, coach dia. Kita bisa melakukannya. Ayo, cepat. Bagaimana kalau mereka bisa? Mereka tidak akan bisa. Tarian kita itu lebih keren dari mereka. Teman-teman, ayo menari sebagus mungkin. Harap. Alek lah. Astaga, mereka semua berhasil. Coba lihat. Kami mengalahkan kalian. Kami menari dengan lebih baik. Diamlah. Sekarang kami bilang kami lebih hebat menari hip-hop. Iya, aku berani bertaruh. Ayo bertaruh. Tarian hip-hop kami lebih baik dari kalian. Tidak, tidak. Kami tidak akan bertaruh. Hei, kalian semua sudah gila ya. Kita akan kalahkan mereka dengan sangat mudah. Jadi, Yana, apa yang akan kita pertaruhkan? Entahlah. Coba saja kau beri tawaran kepada kami. Astaga, Yana. Apa kau akan bertaruh dengan mereka? Tidak, Yana, Astia. Aku tidak peduli sama sekali. Aku tahu kita bisa kalahkan mereka. Yana, katakan. Apa yang kita pertaruhkan? Kami akan mengalahkan kalian. Diana, jangan takut. Kita akan kalahkan mereka. Aku menari hip-hop seperti seorang dewi. Apakah mereka akan mengalahkan kita? Kawan-kawan, ayo bertaruh. Kita akan bertaruh. Diana, dengan iPhone-mu. Apa kau takut? Apa? iPhone? Diana, pertaruhkan. Kita akan kalahkan mereka. Iya, Diana. Kami akan membantumu. Iya, baiklah, Yana. Kalau begitu, kita bertaruh untuk iPhone-ku. Jika aku kalah, akan kuberikan iPhone-ku. Jika kau kalah, apa yang aku dapatkan? Jika aku yang kalah, maka geng kami akan tinggalkan sekolah ini untuk selamanya. Diana, apa maksudmu? Bagaimana, Diana? Apa kau berani? Teman-teman, kalian dengar itu tidak? Ini kesempatan kita menyingkirkan mereka selamanya. Dan tidak akan ada lagi masalah. Diana, ayo setujulah. Bagaimana? Kau setuju? Iya, aku setuju. Siapa yang akan beri aba-aba, kakakak? Aku. Diana, aku menantangmu. Temui aku di aula pertemuan. Ayo. Baiklah, di aula pertemuan. Kawan-kawan, ayo cepat. Kami sudah siap. Diana, bagaimana? Sudah siap? Kami sudah sangat siap. Kami akan menari yang pertama kali. Tidak, kamilah yang pertama. Tidak, kamilah yang pertama. Baiklah, Diana. Mulai saja. Baiklah, sekarang lihat ini. Mereka tidak punya kesempatan. Sampai jumpa. Yana, sepertinya lima menit lagi kau akan punya iPhone. Iya, tentu saja. Coba lihat tarian jelek itu. Sudah cukup. Sekarang giliran kami. Iya, ayo. Iya, semoga berhasil untuk kalian. Kurasa kalian tidak akan menang. Sebentar lagi kalian tidak akan belajar di sekolah ini. Iya, tarian kami lebih keren. Lihat, Diana. Kami mengalahkanmu. Berikan iPhone-nya. Tidak ada alasan lagi. Astaga, apa kita benar-benar taruhan dengan iPhone? Sebenarnya tarian kalian levelnya sama dengan kami. Iya, jadi semua ini seri. Tidak, taruhan adalah taruhan. Siapa yang menjadi jurinya? Kostya, katakan siapa yang menang. Kostya. Diana, maaf. Taruhan adalah taruhan. Tapi tarian kelas 10G lebih keren. Kostya, berani sekali kau. Kostya, beraninya kau dengan kami. Datar kau, Kostya, pengkhianat. Tidak, kau yang minta aku jadi juri, kan? Dan aku demi keadilan, mereka lah yang menang. Diana, jangan ambil iPhone-ku. Kubelikan kau ponsel yang baru. Berikan, Diana. Sini ponselnya. Tidak tahu, sebenarnya aku tidak mau taruhan. Diana, tenanglah. Mereka sudah rencanakan ini sebelumnya. Agar mereka bisa mengambil ponselmu. Iya, itu sudah pasti. Tenanglah. Kamu akan baik-baik saja. Diana, kata kuncinya apa? Aku harus menggantinya. Diana, jangan sedih. Diana sering kehilangan barang. Yang ini pasti juga akan hilang. Dima. Apa? Kamu malah membuatnya bersedih. Untung saja aku kehilangan ponselku. Sekarang aku punya ponsel yang baru. Jadi bagaimana? Ada lagi yang mau bertaruh? Tidak. Kawan-kawan, jangan pernah bertaruh dan kehilangan barang kalian. Lihat betapa buruk hasilnya, kan? Beri tanda suka agar aku bisa segera beli ponsel yang baru. Dan berlangganan saluran ini, serta jangan lupa klik belnya. Sampai jumpa. Dadah. Kawan-kawan, ayo kita berfoto. Hei, aku juga mau ikutan berfoto. Hei, jangan kesini. Semua tak semis. Selamat menikmati. Hab Kala. Semua tak semis. Tercerキー? Semua tak semis. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. El best napas.